Karena laleng menurunkan ketinggian krain, satu unit truk krain tersangkut di tiang besi pembatas rel kereta api di Kampung Cirangrang, Kecamatan Cipatat, Kabupaten Bandung Barat, Senin Petang. Akibatnya, tiang pengaman rel kereta api pun ambrol dan beruntung, truk krain tidak menghantam rel kereta api lintas Bandung, Jawa. Satu unit kendaraan besar jenis truk krain menghantam besi pengaman rel kereta api di Kampung Cirangrang, Kecamatan Cipatat, Kabupaten Bandung Barat. Peristiwa ini terjadi lantaran krain di kendaraan ini berdiri terlalu tinggi. Saat melintasi jembatan rel kereta api, krain tersebut menghantam dan tersangkut di tiang besi pengaman rel kereta api. Akibatnya, tiang besi pengaman rel pun ambrol. Kepolisian pun mengimbau agar pemilik angkutan, terutama angkutan barang dengan ketinggian lebih dari 4 meter, waspada ketika akan melewati jembatan. Kebanyakan peristiwa terjadi karena supir kerap lalai dengan ketinggian barang yang diangkutnya. Pedisi yang cepat, dibaknya itu bawa genset krain terlalu tinggi, dia tidak lihat portal, dia terjadi lain. Nabrak portal, karena krain terlalu tinggi, tidak dikebawahkan. Sisupir kurang menurunkan untuk krain yang ada di bawah kendaraan ini, sehingga krainnya ini nyangkut di batas piang daripada rel kereta api. Kepolisian pun masih menyelidiki peristiwa tersebut, sedangkan truk krain diamankan di unit lakal lantas Cikamuning, Cikalong, Kabupaten Bandung Barat. Agi Muhammad Gipari, Bandung TV